Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Itu bacaan-bacaan teman kita tadi secara umum saja, di ayat ke-20. Perhatikan teman-teman ya, kalau ada tasdidnya, tasdidnya ya. Saya rasa tidak ada hal-hal yang terlalu sulit di sana ya. Nah tadi di ayat ke-22 banyak yang mungkin lalai bahasanya ya. Mampir dulu dia. Jadi tasdid-tasdidnya harus jelas ya. Tasdid-tasdidnya, bunyi-bunyi tasdidnya itu. Yasawna al-Qur'ana li-dhikri fahal mim muddakir. Mim muddakir. Di ayat ke-22. Sekarang kita masuk dua ayat terakhir. 23 dan 24. Kita mulai dari Sylvia. Sylvia, silakan bergabung. A'udhu billahi minasyaitanir wajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadabat tamudu bin nuzur. Faqalu abu syaram minna wahidannat tabi'u. Inna idhalla fi dholalim wa russur. Wa su'ur. Huruf-huruf yang pendek-pendek. Jangan sampai banyak yang terayun. Jadi, kalau terayun maka sudah dianggap panjang. Oke, Bella. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kadabat samudin nuzur. Faqalu abu syaram minna wahidannat tabi'u. Inna idhalla fi dholalim wa su'ur. Habib, silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kazzabat samudu bin nuzur. Faqalu abasarum minna wahidannat tabi'u. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna idha idha laki'u. Bismillahirrahmanirrahim. 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 karena disana Fathaten bertemu dengan Mim minna non bertasdid wahidamna wahidamna atau berarti natabi'uh inna wajib al-gunah idha la jelas dia tidak degung idha la fi zalali zalali idha la fi runah kasraten bertemu dengan Mim wahidamna wahidamna jadi jangan sampai wahidamna tidak boleh jadi jadi begitu jadi di akhir-akhir ayat disini ya semuanya pendek ya semuanya pendek jadi jangan sampai kita terpengaruh karena banyak sekali ayat yang di akhirnya itu panjang misal maliki yawmid din disana karena ada yasukun tapi lihat di suruh alikhlas kan pendek itu jangan ahad itu tidak boleh juga seperti ini di ayat-ayat yang kita temukan bahasa kita pada hari ini semuanya di akhir dengan roh maka tidak ada yang panjangkan pula maka tidak boleh dipanjangkan jadi itu yang yang pembahasan kita mulai dari 17 sampai dengan 24 Alhamdulillah sudah kita bahas jadi catatannya saya di rumah memang secara teori kita harus paham juga dan kita juga harus menjaga ritme kalau bahasanya itu ketukan dalam membaca Al-Quran kalau lebih saja ketukannya itu sudah dianggapkan yang tidak boleh maka hati-hati jangan sampai yang pendek terpanjangkan bahasanya terpanjangkan tidak sengaja atau yang panjang malah dipendekkan juga sehingga ini kalau dalam nyanyian itu tidak beriringan antara musik dengan dengan penyanyi maka tidak enak dilengarkan maka itu mudah-mudahan ini dapat menampauan kita akhirnya bacaan kita makin hari makin membaik akhirnya karena waktu impotasi saya Armin Tedi undur diri dari hadapan Prinsa Jawa tentunya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati